KPK kemarin menahan mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan terkait dugaan korupsi pengadaan LNG tahun 2012. Menanggapi kasus karen ini, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan berkomitmen melakukan bersih-bersih BUMN sebagai langkah transformasi. Erick Thohir menyatakan ia tidak ingin mendiskreditkan siapapun setelah Dirut Pertamina Karen Agustiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemerintahan Korupsi. KPK menyebut sejak ia menjabat sebagai Menteri BUMN, ia berkomitmen untuk mentransformasi BUMN melalui program bersih-bersih BUMN. Erick juga menjamin selama ia menjadi Menteri BUMN, akan terus menjaga struktur sistem transparansi BUMN. Ya begini, saya tentu tidak mau mendiskreditkan siapapun. Tetapi sejak awal saya bilang bahwa ketika saya dipercaya diberi amanah oleh Bapak Presiden sebagai pembantu beliau untuk mentransformasi BUMN, sejak awal saya bilang harus ada program bersih-bersih BUMN. Program ini tidak hanya tadi secara karakter dengan fondasi ahlak, tetapi juga good corporate governance. Bagaimana perkembangan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan? Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Abel Insani di gedung KPK. Abel, setelah Karen ditetapkan sebagai tersangka, apakah hari ini ada pemeriksaan lanjutan terkait dengan kasus ini? Ya, Sindi, belum ada untuk pemeriksaan lanjutan terhadap Karen. Karena memang kemarin setelah KPK memberikan keterangan bahwa Karen Kardina atau Karen Agustiawan, ini selaku mantan Dirut PT Pertamina yang menjabat pada tahun 2009 hingga 2014, ini sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan gas cair yang dugaan korupsi ini dilakukan pada tahun 2011 sampai 2021. Memang proses penyelidikannya akan terus dilakukan, tetapi memang untuk saat ini kapan proses penyelidikannya akan dilakukan kembali ini belum ada keterangan dari KPK. Yang jelas nanti KPK akan memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan terkait dengan hal ini. Untuk saat ini, Karen ditahan di Rutan KPK selama 20 hari mendatang, terhitung sejak 19 September kemarin hingga nanti 8 Oktober 2023. Kalau kita lihat kasus perkaranya, KPK kemarin sempat menyebutkan bahwa sekitar 2012 ya, tahun 2012, ini PT Pertamina Persero memiliki rencana untuk melakukan pengadaan LNG sebagai alternatif mengatasi terjadinya defisit gas di Indonesia yang akan berlangsung hingga tahun 2040. Tapi pada saat itu, Karen sebagai Dirut Pertamina ini mengeluarkan kebijakan menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG dari luar negeri. Dan pada saat itu, Karen mengambil kebijakan secara sepihak tanpa kajian dan juga analisis mendasar hingga tidak melaporkan pada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero. Nah, selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup rapat umum pemegang saham dalam hal ini adalah pemerintah juga tidak dilakukan. Sehingga bisa dibilang bahwa yang dilakukan Karen ini tanpa seizin atau tidak direstui oleh pemerintah pada saat itu. Namun ternyata dalam berjalannya waktu, LNG yang dibeli Pertamina tidak terserap di pasar domestik. Akibatnya kargo menjadi oversupply dan tidak pernah masuk ke Indonesia. Dalam hal ini, mengakibatkan kerugian negara sekitar 140 juta USD atau 2,1 triliun. Nah, dalam hal ini Karen disangka melanggar pasal 2, ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Saat ini, hari ini tidak ada pemeriksaan lanjutan, tetapi kita akan lihat besok apakah KPK akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi-saksi. Nanti kami akan mengkonfirmasi lagi kembali kepada KPK. Kembali ke Anda, Cindy. Terima kasih Abad Linsani melaporkan langsung dari Gerung KPK Jakarta.